Intro Fakultas Pertanian Universitas Jember Sukses menyelenggarakan seminar nasional bertajuk Kreativitas dan Sportivitas Mahasiswa Pilar Kemandirian Pangan dan Pengembangan Potensi Nasional di Auditorium Fakultas Pertanian UNED pada 14 Oktober 2024 Acara yang berlangsung meriah ini dihadiri oleh sekitar seribu mahasiswa dari kampus Jember dan Bundawoso Baik secara langsung maupun secara daring Seminar ini bertujuan untuk mendorong kreativitas mahasiswa dalam menghadapi tantangan kemandirian pangan di Indonesia Acara dibuka secara resmi oleh Dr. Insinyur Iwantaruna M. Eng IPM selaku Rektor Universitas Jember Menyampaikan pentingnya peran generasi muda khususnya mahasiswa dalam mewujudkan kemandirian pangan Dan dalam sambutannya pula ia menyatakan tantangan ketahanan pangan nasional hanya bisa diatasi dengan kolaborasi dari berbagai pihak Termasuk mahasiswa sebagai agen perubahan yang kreatif dan inovatif Dalam kompleks pengendirian pangan, kreativitasnya sangat dibutuhkan Kenapa? Karena disini diperlukan dalam misalnya pengembangkan teknologi pangan, teknologi bodi dari pertanian Itu kan harus kreatif, kita harus menurunkan cara-cara baru bagaimana pertanian kita menjadi lebih efisien Produktivitasnya menjadi tinggi tapi juga menggunakan resurs yang makin berkurang Itu harus menjadi tujuan kita Sehingga ke depan kalau kita makin efisien dan satu penting lagi berkelanjutan Itu kan yang kita butuhkan, berkelanjutan itu harus selalu kita dengunkan Sehingga mahasiswa ini harus mampu melihat potensi-potensi ini dan berperan aktif dalam pengembangannya Sementara itu, Prof. Dr. Insinyur Sutriono MP Selaku dekan Fakultas Pertanian Universitas Jember menyampaikan Semudahan dengan seminar nasional ini terkait dengan kedawatan pangan Itu bisa menggerakkan adik-adik mahasiswa angkatan tahun 2024 Itu lebih cinta dan lebih memahami bagaimana sebetulnya kedawatan pangan dan kerawanan pangan Untuk menuju Indonesia Emas 2045 Dalam seminar nasional ini menghadirkan sejumlah pemateri ahli yang berkompeten di bidang pertanian dan ketahanan pangan Di antaranya Prof. Dr. Insinyur Mahsuri Selaku Guru Besar Fakultas Pertanian Universitas Gajah Mada Dr. Insinyur Heru Susesno MT Selaku Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Jawa Timur Dr. Andes Andang Subaryanto M. Hum Selaku Ketua Senat Universitas Jember Sekaligus dosen Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember Angelika Kuenita Putar-Putar Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Jember PIC Acara Dalam laporannya mengatakan seminar ini merupakan bentuk nyata komitmen mahasiswa Dalam mendukung visi pemerintah untuk mewujudkan kemandirian pangan nasional Harapannya sebagai mahasiswa kita mampu menciptakan teknologi-teknologi Yang dapat menjamin dari ketahanan pangan Indonesia Dari segi gizi yang nantinya akan diberikan Supaya tidak berdampak pada kesehatan daripada masyarakat juga Dan juga kita dapat mempertahankan kondisi pangan yang ada di Indonesia Melalui teknologi-teknologi dan inovasi baru Terima kasih telah menonton!